Hashtag EHAG New Part 3 Tutorial pengisian EHAG aplikasi, EHAG domestik, dan EHAG internasional Bagaimana cara pengisiannya? Simak baik-baik tutorialnya dan dipahami dan diteliti Oke, next lihat videonya Baik, disini saya akan memberikan tutorialnya untuk pengisian EHAG aplikasi Untuk penerbangan keberangatan domestik Disini saya akan membahas 2 item Yaitu yang sudah punya akun EHAG Indonesia Maupun yang belum punya EHAG Indonesia Disini jika Anda belum punya aplikasi EHAG Indonesia Anda tinggal download di Playstore di HP Android Anda Klik EHAG Indonesia, nanti akan muncul seperti ini Jika Anda belum install, silakan klik install Agar Anda mendapatkan akun EHAG Indonesia ini Jika sudah, tinggal Anda daftar di akun EHAG Oke ya Disini saya akan download EHAG Indonesia dan menginstallnya Klik install Oke, itu masih dalam bentuk mendownload ya Baik, setelah Anda mendownload EHAG Indonesia Silakan Anda bisa, silakan Anda buka ya Klik buka Nanti akan muncul seperti ini Disini pilih bahasa sesuai yang Anda mengerti Disini Indonesia, jadi kita klik yang bahasa Indonesia Nah, muncul seperti ini Ini untuk halaman yang kedua Ini yang belum punya akun EHAG, silakan daftar dulu akunnya Tapi kalau sudah punya akun EHAG, silakan Anda tinggal login saja Masukkan email Anda yang dulu buat daftar Terus password, ulangi password Langsung klik login ya Jika Anda belum mendaftar atau belum punya akun Silakan Anda klik untuk sudah memiliki akun atau login saja Disini Anda klik untuk login saja Nah, seperti ini ya Jika Anda sudah mempunyai akun, silakan Anda masukkan email akun dan password Tapi kalau misalkan Anda belum punya akun, langsung klik daftar sekarang Disini saya akan membahas yang belum punya akun Kalau yang sudah punya akun, pasti mengerti Karena tinggal masukkan email, password tinggal mengisi Disini yang belum punya akun, silakan daftar sekarang ya Klik daftar sekarang Oke, muncul seperti ini Nah, ini ya Tetap kembali ke halaman yang tadi Kita masukkan email yang valid Terus password untuk membuka akun ini nanti besok Dan ulangi passwordnya Pasti Anda paham ya Pastikan email ini email yang valid Email yang bisa dihubungi email Anda ya Masukkan email, password-password Dan juga ulangi password Setelah itu langsung Anda klik login ya Oke lanjut Oke, baik Disini sudah saya masukkan email yang valid Dan juga password sandi Dan juga ulangi sandi ya Habis itu langsung klik login Baik, kita tunggu Baik, nanti muncul seperti ini ya Ini adalah halaman utama untuk pengisian e-hack aplikasi Ya, domestik maupun internasional Oke ya Bahasannya Anda sudah terdaftar, sudah mempunyai akun Cara ceknya adalah klik akun yang ada di bawah ini Ini ya, akun klik Nah ini, ini pengunjungnya sudah kelihatan Bahasannya Anda sudah terdaftar Anda sudah memiliki akun e-hack Tinggal Anda mengisi e-hack yang Anda butuhkan E-hack domestik maupun e-hack yang aplikasi yang internasional ya Jika Anda sudah mengisi Jika Anda sudah mempunyai e-hack yang duluan Nanti saya bahas nanti disini Saya membahas yang masih awal Yang masih punya awal mempunyai e-hack aplikasi ini ya Kita klik yang HAC atas untuk pengisian e-hacknya Klik Oke, nanti muncul seperti ini Kosongan Nanti Anda klik yang pojok kanan ini Yang lambangnya plus ini ya Kita klik Nah, muncul seperti ini Disini ada dua pilihan e-hack internasional Sama e-hack yang domestik Disini saya akan membahas dulu yang pengisian e-hack domestik Kita klik Nah, ini tinggal Anda mengisi ya Sesuai data diri Anda Identitas Anda Untuk nama depan Silakan diisi nama depan Anda Jika Anda ada nama belakang Masukkan di bawah ini nama belakangnya Jika tidak ada nama belakang Cuma satu nama saja Nama depan saja Isi nama depan Terus yang nama belakang Pakai nama yang depan Tidak apa-apa ya Jadi kan tujuan provisinya Klik DKI Jakarta Disini tinggal Anda klik DKI Jakarta ya Ini klik DKI Jakarta Misalkan Contoh Nah, ini muncul seperti ini Terus Tujuan kota atau kabupatennya Jakarta mana Nah, tinggal Anda klik ini ya Ini Klik ini Langsung muncul seperti ini ya Anda tinggal pilih tujuan kabupaten Terus tujuan kejamatan Alamat tujuan Jadi sesuai dengan tujuan Anda Jika Anda merasa bingung Atau merasa apa Mengisi e-manual saja ya Untuk nomor telepon Nomor yang bisa dihubungi ya Misalkan nomor saudara Atau nomor Anda Tidak apa yang penting Bisa dihubungi Ini masukkan Tiba di tujuan tanggal atau jam Anda isi Tiba di tujuan tanggal dan jam ya Nah, misalkan Tanggal berapa Bulan berapa Klik oke saja ya Terus jam berapa Misalkan Terus disini menggunakan kendaraan apa Disini kan saya membahas pesawat Jadi Benar pesawat ini ya Jika kapal laut Angkutan darat Angkutan apa ini namanya Angkutan darat umum Gak apa-apa Jadi Anda bisa Klik yang pesawat saja ya Baik Disini saya akan Menjelaskan untuk yang Nomor telepon Nomor telepon itu Nomor yang bisa dihubungi Nomor yang aktif Luar negeri maupun domestik Apa yang penting bisa dihubungi Terus Tiba di tujuan tanggal Masukkan tanggalnya Bulannya Terus jamnya juga Anda tinggal klik saja di sini Nanti akan muncul seperti ini Tinggal oke Oke Sesuaikan ya Untuk menggunakan kendaraan Anda tinggal pilih Naik kendaraan apa Disini kan saya membahas yang pesawat Jadi klik yang pesawat Terus Nomor pesawat Nomor kursi Ini nanti kan Keluarnya ini kan setelah check-in Atau Anda sudah mendapatkan Burding pasaran saya Mengisi EAK Aplikasi Setelah check-in Lebih enak Atau di Kedatangan Bandara tujuan akhir Jika Anda merasa gak tahu Bingung Anda bisa mengisi EAK manual Atau minta bantuan Ke petugas Yang menjaga Nanti akan muncul Semuanya terisi Oke Disini saya akan mengisi semuanya Misalkan ini saya Saya campur Misalkan nama depan Ryu Nama belakang Tiu Umurnya 50 tahun Misalkan Jenis kelamin laki-laki Warga negara Indonesia Nomor KTP Misalkan 325869 Ini aja ya Misalkan aja Contoh Ini Terus tujuan provinsi DKI Jakarta Disini Tujuan kota Atau kabupatenya Misalkan Jakarta Barat Terus alamat Oh mohon maaf Ini Kecamatan Misalkan Tambora Terus Langsung Disini Untuk Nomor pesawat Atau kendaraan Ini alamat Tujuan dulu Misalkan Tujuannya Misalkan Jalan Mawar 67 Nomor 3 Misalkan Contoh Nomor telepon Misalkan 08653 Ini saya ajar Misalkan Selesai Naik pesawat Nomor pesawat Ini adalah Keluar pada saat Anda Setelah check in Atau Anda Kode booking Itu adalah Nomor flight Misalkan Nomor flight Pakai line JT 07 Misalkan JT 07 98 Misalkan Nomor kursinya 5 Charlie Misalkan Langsung klik Selanjutnya Oke Muncul yang kedua Lengkapi form Dengan data Asal kedatangan Anda Misalkan Asal profisi Anda Misalkan Klik Dari Jawa Timur Mana Jawa Timur Habis itu Pilih kotanya Misalkan Surabaya Disini Saya klik Surabaya 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 Selesai Kecamatan Misalkan Sukolilo Alamatnya Misalkan Jalan Merah 78 Nomor 90 Misalkan Ini sesuai dengan Alamat Anda Asal Anda Misalkan Anda Berangkatnya dari Bandar Rajuna Surabaya Anda tinggal Masukkan Kecamatan Atau alamat Anda Diajak bisa Gak apa-apa Atau Koordinasi dulu Ke petugas Secara pengisiannya Aman kok Klik selanjutnya Muncul ini Anda isi Sesuai Data Anda Atau Diri Anda Apakah Anda demam Batuk Sesuai nafas Badan lemah Kalau tidak ada Tinggal Submit saja Oke Selesai Tinggal Sudah Ini yang nanti Ditunjukkan Ke petugas KKP Yang mengecek Ini bahasanya Anda sudah mengisi Ehak ini Tinggal Klik Ada idnya Ada namanya Indonesia Tanggal dan Jamnya Kita klik Nah Ini nanti Yang ditunjukkan Ke petugas Nanti di scan Anda sudah aman Ya Itu tadi Tutorial untuk Pengisian Ehak yang domestik Lanjut Untuk pengisian Ehak yang Internasional Ya Baik Disini kan Sudah mengisi Ehak yang domestik Atas Sekarang Kita mengisi Ehak yang Internasional Catatan Satu Akun Aplikasi Ehak ini Bisa mengisi Lebih dari Satu orang Ya Untuk sekarang Ehak yang Internasional Kita klik yang Pojok kanan ini Kita langsung Klik yang Ehak Internasional Kita tunggu Masih Loading Ini ya Baik Disini Sangat Detail Jadi Ini Anda Isi Pilih Opsi Anda Sudah memiliki Satu Kartu Ehak Yang terhubung Dengan Akun Untuk Kartu H Selanjutnya Anda Mengisi Hubungan Keluarga Jika Anda Sudah mempunyai Ehak Domestik Anda Tinggal Mengisi Ini Pilih Hubungan Keluarga Misalkan Tadi kan itu Nama Laki-laki Jadi istri Aja Oke Selesai Nah Ini Nama depan Nama belakang Umur Laki-laki Jenis Keluarga Negara Anda Isi Sesuai Yang Anda Miliki Datanya Misalkan Nama depan Siti Nama belakang Rio H Umur 5 1 Jenis Kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia Indonesia Nomor Paspor Misalkan 78 Misalkan Ini Sesuaikan Dengan Paspor Anda Oke Selesai Alamat Indonesia Misalkan Surabaya Surabaya Sukolilo Misalkan Nomor Telepon 0857 Nomor Telepon Yang Bisa Dihubungi Negara Asal Ini Negara Asal Ini Anda Itu Berangkatnya Dari Negara Mana Misalkan Anda Dari Malaysia Singapura Singapura Tinggal Tulis Misalkan Singapura Oke Tiba Di Indonesia Tanggal Atau Jam Anda Tinggal Isi Misalkan Jam Misalkan Seperti Ini Nama Pesawat Misalkan Pakai KT Pasifik Catai Misalkan Yang Anda Naiki Pesawat Yang Anda Naiki Menuju Ke Surabaya Nomor Pesawat Misalkan Kita Acak Sesuai Yang KT Pasifik CX Misalkan 67 Misalkan Nomor Kursinya Misalkan 67 Charlie Oke Selanjutnya Dalam 14 Hari Pernah Berkunjung Ke Negara Selanjutnya Nah Ini Anda Isi Sesuai Dengan Yang Anda Rasakan Kalau Tidak Ada Apa Dengan Keluar Ini Langsung Submit Selanjutnya Nah Selesai Nah Ini Bahasanya Anda Sudah Mengisi Ehak Internasional Kalau Ini Ehak Internasional Ibu Siti Ruiha Kalau Ini Ehak Domestik Bapak Riu Tiu Kita Ehak Internasional Ini Nanti Yang Ditunjukkan Ke Petugas Bandara KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Aman Itu tadi Cara Pengisian Ehak Nyupat Terbaru Bahwasannya Untuk Mengisi Ehak Domestik Maupun Ehak Internasional Hampir Sama Tinggal Anda Teliti Apa yang Harus Diisi Sangat Mudah Itu tadi Tutorial Untuk Pengisian Ehak Internasional Dan Ehak Domestik Mudah Bermanfaat Dan Bantu Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Baru Saya Ini Yang Berjudul Hashtag Ehak New Part 3 Tutorial Pengisian Ehak Domestik Penerbangan Maupun Ehak Internasional Di HP Android Di Aplikasi Ehak Yang Ada Di HP Android Anda Mudah Mudah Bermanfaat Mudah Mudah Bantu Ya Jangan Lupa Di Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Biar Saya Selalu Semangat Memberikan Konten Yang Baik Jelas Dan Bermanfaat Silahkan Di Share Jika Video Ini Bermanfaat Oke Next Video Baru Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Jika Anda Merasa Masih Bingung Tentang Penjelasan Dari Saya Ini Di Video Saya Ini Silahkan Anda Berkomentar Tulis Di Kolom Komentar Yang Ada Di Video Bawah Saya Ini Nanti Insyaallah Saya Bantu Jawab Pertanyaan Satu Persatu Dari Anda Semuanya Yang Sudah Menyaksikan Video Tutorial Pengisian Ehak Indonesia Ini Terus Tambahan Untuk Yang Paling Penting Jika Anda In Keluar Naik Pesawat Pastikan Anda Tanya Di Awal Datang Lebih Awal Dan Juga Untuk Pengisian Ehak Saran Saya Pengisinya Setelah Check-in Atau Di Kedatangan Bandara Tujuan Akhir Kalau Ehak Aplikasi Menurut Anda Susah Sulit Silahkan Anda Mengisi Ehak Yang Manual Minta Formnya Ke Petugas Maskapai Atau Petugas Bandara Di Keberangkatan Bisa Minta Di Kedatangan Bisa Nanti Anda Isi Formulir Sesuai Data Diri Anda Yang Sudah Sampaikan Tadi Tutorialnya Seperti Itu Ya Jika Anda Merasa Bingung Gak Tahu Gak Bisa Minta Bantuan Kebetugas Yang Jaga Insya Nanti Akan Dibantu Ya Untuk Yang Ehak Internasional Maupun Untuk Yang Ehak Domestik Ehak Dicek Pada Saat Anda Tiba Di Kedatangan Bandara Tujuan Akhir Tunjukkan Ehak Kalau Anda Sudah Mengisi Jika Anda Merasa Sudah Yakin Benar Pengisian Sudah Lengkap Pengisian Datanya Silahkan Anda Kumpulkan Silahkan Anda Scan Di Petugas TKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Setempat Ya Oke Tadi Info Yang Saya Berikan Kepada Anda Mudah Mudahan Penjelasan Saya Masukan Saya Saran Saya Informasi Dari Saya Membantu Anda Khusususnya Yang Ingin Naik Pesawat Di Era Pandemi Domestik Maupun Internasional Tahun 2021 Ini Karena Peraturan Peseratan Sangat Ketat Dan Anda Harus Penuhi Itu Patuhi Itu Jika Anda Ingin Naik Pesawat Oke Terima Kasih Assalamualaikum Penting Tambahan Sedikit Jika Anda Merasa Sulit Merasa Bingung Untuk Pengisian Ehag Yang Aplikasi Ini Silahkan Anda Mengisi Ehag Yang Manual Saja Nanti Pada saat Anda Tiba Di Kedatangan Anda Minta Ehag Yang Manual Formula Anda Isi Secara Manual Lebih Mudah Lebih Gampang Dan Lebih Aman Oke Terima kasih Terima kasih